Seekor dugong sepanjang 3 meter ditemukan mati di Tanjung Balai Karimun. Mamalia ini terdampar dan tidak bisa kembali ke laut saat air pasang mulai surut. Dari kota Jambi, setelah seekor singa dan harimau mati, petugas BKSDA dan dokter hewan kebun binatang Taman Rimba Jambi memeriksa kesehatan hewan langka yang tersisa. Bangkai dugong ini pertama kali ditemukan nelayan di Pantai Leho, Teluk Uma, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Rio, Minggu Siang. Penemuan bangkai mamalia laut ini baru pertama kalinya di Tanjung Balai. Karena aroma busuk menyeruak, petugas dinas perikanan dan warga pun akhirnya menguburkan bangkai satwa dilindungi tersebut Senin Siang. Akhirnya kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri ada dugong yang terdampar di sini wapun kondisinya sudah mati. Kita berharap nanti kita akan kuburkan, kemudian nanti itulah jadi pembelajaran juga bagi anak-anak sekolah kan biar nanti mereka bisa lihat bahwa mungkin kalau suatu saat, kalau dia sudah mungkin sudah habis dagingnya, mungkin rangkanya itu bisa dibongkar Pak ini? Benar, bisa. Jadi objek penelitian juga. Dugong yang ditemukan memiliki panjang 340 cm, berdiameter 187 cm, dan beratnya diperkirakan mencapai 400 kg. Pasca kematian dua satuannya, seekor singa dan seekor harimau, petugas medis dan tim dari BKSDA Jambi melakukan pemeriksaan terhadap satu-satunya singa yang tersisa di kebun binatang Taman Rimbo Jambi Senin Siang. Singa bernama Cinta ini merupakan singa Afrika berusia 11 tahun. Sayangnya upaya tersebut gagal, karena singa stres dan mengamuk meski telah diberikan bius. Tim medis pun akhirnya menunda pemeriksaan. Kondisi singanya tadi, kalau misalnya pas awal tadi, pas kedatangan Bapak Segda, kemudian dan kawan-kawan yang rame di depan, kondisi singa itu sudah mulai waspada dan dia mengalami stres. Kemudian kita masukin ke kandang lagi, dia tambah stres. Jadi ketika kita bius, stres tadi, dia akan menurunkan efektivitas obat bius tadi. Jadi sementara ini, kita belum bisa lakukan ambil sampel untuk pengecekan nanti di laboratorium. Selain singa Afrika ini, petugas juga akan memeriksa seekor harimau Sumatra yang tersisa di sini. Ini merupakan langkah antisipasi timbulnya penyakit. Sebelumnya, minggu lalu, dua satwa yang selama ini dipelihara di kebun binatang ini mati. Seekor singa Afrika bernama Hori dan anakan harimau Sumatra bernama Ayu. Kematian Hori dan Ayu ini dikarenakan penyakit gagal jantung dan neumonia atau paru-paru basah. Di tengah banjir yang melanda, warga perumahan Graha Prima Sentosa, kota Bekasi, menangkap ular sanca sepanjang 3,5 meter. Ular seberat 40 kilogram itu ditangkap setelah masuk ke rumah dan menggigit tangan warga bernama Maman, hingga ia pun mendapat enam jahitan. Ular sanca tersebut diduga berasal dari kali sektor 5 yang mengalir di sepanjang perumahan. Rencananya ular sanca akan diberikan kepada warga yang bersedia mengganti piaya pengobatan Maman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.